Halo teman belajar, kamu tau gak kalau ada banyak binatang yang hidup di sekitar kita? Apa saja ya, yuk belajar ursa mah! Ini namanya cicak, cicak biasa hidup di dinding dan atap rumah Warnanya abu-abu dan ada juga yang coklat hitamat Cicak itu suka makan nyamuk loh teman-teman Ini namanya tikus, tikus buta warna dan penglihatannya buruk Tikus bisa mendaki, melompat, dan berenang dengan mincah Tikus punya gigi yang tajam, ih serem ya Ini namanya nyamuk, nyamuk bisa mengisap darah sampai 3 kali beratnya loh Benjolan bekas gigitan nyamuk itu asalnya dari air liur mereka Nyamuk bisa hidup cuma sampai 2 minggu saja Ini adalah lalat, lalat biasanya berkeliaran di siang hari Mereka suka hidup di lingkungan yang kotor Tau nggak sih, walau pengalat bisa makan, tapi mereka nggak punya gigi loh Ini namanya kucing, siapa yang punya kucing di rumahnya? Ternyata kucing bisa bermimpi loh kayak manusia Kucing bisa tidur 13-20 jam dalam sehari Hmm, lama juga ya Ini namanya semut Walaupun ukuran tubuhnya kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia loh Semut jantan bisa menahan beban yang beratnya 50 kali dari berat badannya sendiri Wah, keren juga ya Ini namanya kecowok Mereka biasa tinggal di kamar mandi atau tempat-tempat yang kotor Tau nggak sih kalau ternyata kecowok bisa hidup tanpa kepala selama 1 minggu loh Wah, hebat ya Ini namanya anjing Ternyata mereka juga bisa bermimpi loh Ternyata anjing itu keturunan serigala loh Wah, kalau anjing sih orang-orang berani kelihara Kalau serigala ada yang berani Ini namanya kupu-kupu Mereka mencicipi makanan pakai kakinya loh Kupu-kupu nggak bisa terbang kalau cuacanya lagi dingin Kupu-kupu hanya bisa hidup 2-4 minggu saja Ini namanya ulet Di dalam tubuh ulet terdapat racun atau bisa yang berbahaya bagi tubuh kita apabila kita tergigit Ulet jarang makan dan nggak suka panas loh Biati ya kalau ada ulet Ini namanya katak Katak bisa hidup di darat dan di air Kaki depan dan laki belakang katak punya jumlah jari yang berbeda loh Mereka menghindari predator dengan cara melompat Nah, itu dia binatang yang ada di sekitar kita Coba lihat di sekitarmu ada nggak ya binatang yang tadi kita bahas Kalau ada tulis di kolom komentar ya Bye-bye